Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Diva Nada Kali ini saya punya parfum waterbass Ini ada kodenya Pragran RB12 Nanti kita akan cek aromanya Dan kita review juga aromanya ya Parfum ini bisa dicampur dengan air Ataupun bisa juga dicampur dengan alkohol Jadi kelebihan dari bibit parfum ini adalah Bisa dicampur dengan keduanya ya Bisa dicampur dengan air Bisa juga dicampur dengan alkohol Nah untuk kualitasnya bagusan mana sih Dicampur dengan air atau dicampur dengan alkohol Nanti kita akan buktikan Sekarang kita cek dulu untuk bibit parfumnya ya Warnanya seperti ini Dan untuk bibit parfumnya ini kental ya Jadi ini lebih kental daripada bibit parfum pada umumnya Nah untuk kekentalannya seperti ini Jadi dia lumayan kental Sekarang kita akan meraciknya dengan air dulu Kita lihat dulu untuk teksturnya biar jelas ya Nah seperti ini Jadi agak kental dan agak lengket ya Dan untuk di tangan biasa saja Tidak ada terasa panas ataupun dingin Jadi dioleskan ke tangan biasa saja Tidak panas dan juga tidak dingin Nah untuk kentalannya seperti ini Dan ini aromanya sudah langsung tercium Lumayan kuat Dioleskan ke tangan ini Sekarang kita mulai saja untuk meraciknya ya Jadi kita lihat perbandingan bagusnya berapa nanti ya Nah disini saya punya air mineral ya Ini masih segelan ya Ini saya beli baru air mineralnya Sekarang kita ambil dulu bibit parfumnya Nah untuk bibit parfumnya Saya akan meraciknya Bibitnya 15 mili Jadi kita akan cek Bagusnya perbandingan berapa Untuk bibit parfum yang water bus ini Atau bibit parfum yang bisa dicampur dengan air ini Nah ini saya gunakan bibitnya 15 mili Nanti untuk Airnya Kita akan coba perbandingan Bibitnya ini lebih sedikit daripada air ya Jadi nanti airnya ini akan kita kasih campuran yang lumayan banyak Ini betul-betulnya masih kosong Ini botol ukuran 100 mili ya yang saya pakai Namun tidak akan saya isi penuh Kita akan gunakan separuhnya saja Nah sekarang langsung kita tambahkan air Jadi kita tidak perlu tambahan yang lainnya Langsung kita tambahkan air Untuk airnya ini Kita akan isi Dengan perbandingan 1 banding 2 ya Tadi bibitnya 15 Dan airnya kita isi 30 mili Ini 30 mili Nah kalau bibit parfum yang biasa Dicampur dengan air ini Dia tidak akan bisa Menyatu ya Jadi dia akan mengapung bibitnya Dan airnya di bawah Nah ini dia langsung Menyatu dengan air Jadi dikocok seperti ini Dia sudah langsung menyatu dengan air Dan ada Berbusa ya di atasnya seperti ini Nanti kita akan Cek untuk aromanya Kita tutup dulu Kita coba Semprotkan Apakah semprotannya ini Sudah bagus Menyempar atau masih kental Nah hasil semprotannya Seperti ini Sudah lumayan Bagus Ini bisa diperhatikan ya Seperti ini Untuk semprotannya Aromanya Lumayan kuat Ini aroma khasnya Seperti aroma nuansa alam ya Ini ada aroma Kayu-kayunya Ya ini aromanya khas Dengan aroma Kayu Kemudian ada sedikit aroma Manisnya Namun ini masih Agak kental Jadi akan saya tambahkan Air lagi Ini saya tambahkan Airnya Kisaran 15 mili lagi Jadi tadi Bibitnya 15 mili Kemudian Airnya Total keseluruhannya Adalah 45 mili Jadi perbandingannya Satu banding Tiga Bibitnya 15 Dan airnya 45 mili Kita akan cek Hasilnya Nah seperti ini ya Jadi dia di atasnya Berbusa Seperti Sabun ya Di atasnya Namun tadi Waktu saya semprotkan Ini aromanya Tidak Berpengaruh ya Dengan busanya ini Nah ini semprotannya Sudah lumayan Bagus Dan untuk Aroma khasnya Dari parfum ini Adalah Aroma Nuansa Alam Jadi ada aroma Kayu Kemudian ada sedikit Aroma Manis Aroma Buah Beri ya Di Bibit Parbum ini Sekarang kita Akan Bandingkan Dengan Mencampurnya Pakai Absolute ya Jadi ini yang Pakai air Dan kita akan Cek perbedaannya Dengan Yang menggunakan Absolute Apakah aromanya Jauh berbeda Dan kita akan Cek juga Untuk Ketahanan Dari Bibit Parbum Yang Waterbased ini Nah sekarang Kita akan Racik juga Dengan Absolute ya Untuk Racikan dengan Absolute ini Kita akan Menggunakan Perbandingan Yang sama Jadi perbandingan Satu Banding Tiga Dan ini Saya punya Botol Yang ukuran 20 mili Jadi untuk Bibitnya Akan saya gunakan Kisaran 5 mili Nah ini Kita ambil dulu Bibitnya 5 mili Kemudian Kita masukkan Ke dalam Botol Spray Berikutnya Kita akan Langsung Tambahkan Absolute Atau Ethanol Disini Saya menggunakan Absolute Prima Untuk Absolute Ini Saya akan Isi Kisaran 15 mili Jadi Perbandingannya Adalah 1 Banding 3 Kita kocok Biar Tercampur Rata Nanti Kita akan Lihat Hasilnya Bagusan Mana Dicampur Dengan Alkohol Atau Dicampur Dengan Air Kita Kocok Seperti ini Atau Biar Tercampur Rata Dan Kita akan Coba Untuk Semprot Untuk Semprot Semprot Lumayan Menyebar Dan Aromanya Juga Lumayan Keluar Seperti Ini Untuk Aromanya Pertama Disemprotkan Ini Aroma Khasnya Yaitu Aroma Kayu Dan Ada Aroma Manis Beri Di Parbum Ini Namun Untuk Yang Pakai Alkohol Akan Tercium Sedikit Bau Menyengat Alkohol Di Parbum Ini Dan Untuk Yang Dicampur Dengan Air Ini Aroma Awalnya Tidak Sekuat Yang Dicampur Dengan Alkohol Namun Setelah Beberapa Saat Justru Aromanya Yang Dicampur Dengan Air Aromanya Lebih Kuat Ketimbang Yang Dicampur Dengan Alkohol Dan Untuk Perbandingan Idealnya Tadi Adalah Satu Banding Tiga Jika Kalian Merasa Masih Terlalu Kental Kalian Bisa Menggunakan Perbandingan Satu Banding Empat Jadi Bibitnya Satu Kemudian Campurannya Empat Untuk Daya Tahan Dari Parfum Waterbus Ini Jika Dicampur Dengan Air Ini Ketahanannya Mampu Pertahan Kisaran Seharian Full Jika Digunakan Di Pakaian Dan Itu Tadi Saya Menggunakan Perbandingan Satu Banding Tiga Jadi Bibitnya Satu Kemudian Airnya Tiga Sementara Sementara Jika Dicampur Dengan Absolute Atau Alkohol Parfum Ini Mampu Bertahan Kisaran 6 Jam Jika Digunakan Di Pakaian Jadi Untuk Daya Tahan Memang Yang Dicampur Dengan Air Jauh Lebih Awet Ketimbang Dicampur Dengan Alkohol Dan Untuk Aromanya Juga Setelah Beberapa Saat Akan Lebih Kuat Yang Dicampur Dengan Air Ketimbang Yang Dicampur Dengan Alkohol Nah Itulah Sedikit Dari Saya Tentang Review Parfum Water Bus Dengan Aromanya Yang Khas Aroma Kayu-kayuan Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Semoga Video Ini Ada Manfaatnya Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh